Selamat pagi students, welcome to Speaking for Informal Interaction Bagaimana kabarnya semuanya? Baik-baik saja bukan? Nah, untuk pertemuan kali ini, seperti yang saya bahas pada pertemuan kita sebelumnya melalui Zoom Hari ini kita akan mempelajari tentang personality test Mengapa personality test itu penting sekali? Karena di dalam menjalin hubungan atau berinteraksi dengan orang lain Ada beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan untuk agar kita bisa menyampaikan pesan Menyampaikan membangun jaringan untuk bisnis Ataupun untuk membangun tali silaturahim secara efektif Tanpa merasa orang lain merasa tersakiti, merasa terugikan Ataupun merasa bahwa sudah kapok untuk berinteraksi dengan anda lagi Nah, tentu saja untuk berhasil dalam berkomunikasi Kita perlu mengenal diri kita sendiri Seperti kata pepatah We should know ourself to get better interaction with the west That's why discussion about personality test is necessary for us Nah, seperti yang saya jabarkan pada pertemuan ini Yaitu anda akan mendapatkan 3 tes Maka, seiring itulah Anda perlu mengerjakannya Dan dalam video ini kita akan bahas bersama-sama Hasil dari skor yang anda peroleh melalui tes individu tersebut Nah, apakah anda sudah mengerjakan tes ketiga tes ini? How do people see you? How self-confident are you? How mature are you? Apakah anda sudah mengerjakannya masing-masing? Apabila sudah, ingat Apabila sudah, kita akan membahasnya dalam video ini Dan tentu saja Di saat mengerjakan tes itu Ada satu hal yang perlu diperhatikan Yaitu Kejujuran anda Maka Ambil waktu di mana anda relax Anda merasa bahwa anda harus berinstrufeksi diri Lalu kemudian jujurlah Jawab meskipun itu Tidak sesuai dengan idealnya Tetapi itu adalah diri anda Maka jawablah sesuai dengan diri anda Karena semakin kita mengenal diri kita Maka semakin kita bisa menjalin komunikasi efektif dengan orang lain Nah, selanjutnya Apakah anda sudah mengambil tes ini? How do people see you? Bagaimana orang lain memandang diri anda? Nah, untuk kali ini kita akan membahas tiap-tiap hasilnya Di dalam tes ini ada tiga kategori besar Hasil yang menggabarkan tiga personality Nah, untuk yang pertama Itu adalah tes Antara nomor 37 hingga 50 Apabila anda mendapatkan skor tersebut Maka Di antara 37 hingga 50 Maka Berdasarkan tes tersebut Anda termasuk Dominant Intimidating and fearless Dominant Cenderung mengintimidasi Dan tidak takut Nah, sekali lagi Siapa saja yang mendapatkan nilai ini Biasanya memiliki sebuah aura yang dominan Dan sedikit mengintimidasi Sehingga Membuat orang lain kurang begitu nyaman terkadang Untuk benar-benar terbuka Terhadap anda Mereka khawatir Ketika bersikap Apa yang tidak sesuai Akan membuat konflik dengan anda Dan Lebih memiliki untuk berdampil saja Terkadang Karena begitu besar keinginan anda Untuk memiliki dampak pada lingkungan Dan memberi pengaruh yang besar pada orang di sekitar Sehingga anda tidak tahu Kapan batasan saatnya Anda ikut campur atau terlibat Kapan saatnya tidak terlibat dalam permasalahan orang lain Sehingga berdamai dengan anda Tetapi hanya sekedar Nah, ini kecenderungannya Orang-orang cenderung berdamai dengan anda Itu hanya sekedar agar tidak ada konflik Dan tetap menjaga keharmonisan Tentu saja Sifat seperti ini Akan lebih baik apabila Dibuat secara modern Dan juga Lebih mementikan sisi lain dari orang lain Sehingga tercipta sebuah kolaborasi yang tepat Selanjutnya Jika hasil dari nilai anda Antara 24 hingga 36 Maka anda termasuk golongan assertive Peers feel comfortable around you And okay with yourself Anda adalah tipe orang yang assertive Keberadaan anda Tidak membuat orang lain Merasa tidak nyaman Alias mereka merasa nyaman dengan anda Dan orang-orang pun bisa mengandalkan anda Terhadap konflik ataupun suatu hal Yang menyebabkan ketidaksetujuan Antara satu sama lain Atau suatu hal yang menyebabkan Gesekan antara satu sama lain Bisa tidak sama sekali Atau tidak mempengaruhi anda Dan anda pun dapat menyampaikan Apa yang anda pikirkan Tanpa menyakit orang lain Mereka orang-orang di sekitar Merasa nyaman dengan anda Dan anda pun juga memiliki batasan-batasan sehat Dalam pergaulan Sehingga setiap orang merasa diuntungkan Satu sama lain Nah ini yang terakhir Jika anda mendapatkan nilai 10 hingga 23 Maka anda cenderung termasuk orang yang Bagi orang lain Anda dipandang sebagai seseorang yang tidak berbahaya Anda dipandang sebagai seseorang Yang tidak mungkin membawa keburukan Bagi orang lain Namun jika tidak terlalu populer Di antara orang-orang Karena anda sangat begitu menghindari konflik Dan selalu tidak ingin ada masalah Di sisi lain itu membuat anda dipandang baik Bagi orang lain Tetapi terkadang Itu bisa menjadi Anda bisa menjadi korban intimidasi Bagi orang-orang yang agresif Maka lebih baik Anda mencintai Kedamaian dan harmonis Dalam hubungan untuk stand up for yourself Anda harus berubah Agar mendapatkan respect atau hormat dari orang lain Tentu saja tetap menjadi diri anda yang ramah Yang tidak Tidak Mengintimidasi orang lain Tetapi membuat orang lain nyaman Jika anda berani Untuk anda stand up for yourself Maka orang lain akan lebih menghargai anda Selanjutnya How self-confident are you? Apakah anda sudah mengambil tes ini? Bagaimana hasil tesnya? Nah, untuk kali ini Kita akan membahas tes ini Mengupasnya lebih detail Nah, jika anda mendapatkan nilai Antara 0 hingga 10 You are certainly not backwards In coming forward And you have a tendency to be overconfident at times Generally speaking You get on very well with people As long as you remain sensitive to their needs Anda memiliki kegadar kepercayaan diri yang sangat besar Atau lebih tepatnya Terlalu percaya diri Itu membuat anda lebih mudah Stand up Atau tegas berhadap orang lain Akan tetapi negatifnya adalah Sifat terlalu percaya diri Seringkali membawa hal negatif daripada positif Orang yang terlalu percaya diri Terkadang terlalu fokus pada dirinya Sehingga tidak pekah Dengan orang lain Apabila itu terjadi Akan membuat orang lain merasa tidak nyaman Sehingga itu akan mengganggu efektivitas anda Dalam menjalin hubungan dengan orang lain Padahal untuk meraih kesuksesan Kita harus pandai menjalin hubungan Jika anda berada pada tahap ini Anda perlu instopreksi Bagaimana caranya agar kita menjadi pribadi percaya diri Namun tidak berlebihan Dan keadaannya sewajarnya Sehingga membawa kenyamanan bagi orang lain Dan dipandang elegan, percaya diri Dan memiliki kemampuan bisa dipercaya orang lain Dan tentu saja Tidak mengintimidasi orang lain Sehingga mereka merasa nyaman Nah, jika nilai anda Antara 11 hingga 20 Yours is the typical human conditions Jadi ini rata-rata dimiliki oleh kita Rata-rata manusia Sometimes you can be quite pushy and outgoing And all the times rather retentious sometimes And even if your occasion Or a little self-conscious It's probably a lot more attractive to other people Than you realize Pada level ini Anda berada di level yang tidak terlalu overconfidence Tapi juga tidak minder Anda berada tepat di tengah-tengah itu Berarti anda adalah pribadi yang ramah Namun juga anda dapat membela diri sendiri Di situasi yang menekan Anda tahu bagaimana bersikap Tanpa mengintimidasi orang lainnya Dan ini Membuat orang lain tidak nyaman Nah, anda tahu bahwa itu tidak dilakukan Dan anda tahu bagaimana menempatkan diri Ketika berada dalam situasi sosial Ini adalah pribadi yang paling menarik Di antara dua kepribadian yang lain Nah, jika anda berada di sini Anda patut bersyukur Dan tentu saja Jangan pernah berhenti Untuk belajar dan memperbaiki diri Selanjutnya Nah, jika anda mendapatkan nilai 21 hingga 30 You seem to worry too much About what other people think of you Tipe dalam level ini adalah tipe pencemas ya Yang terlalu khawatir Terhadap pendapat orang lain Terhadap diri mereka Jika anda terlalu berpikir Anda terlalu overthinking Sehingga membuat kecemasan Dan apapun yang anda perbuat Itu akan membuat orang lain Akhirnya ikut tidak nyaman juga Karena anda sendiri tidak nyaman Dengan diri anda Bagaimana anda bisa membuat orang lain Nyaman dengan diri anda Jika diri anda sendiri tidak bisa Maka Untuk dalam tahap ini Harus lebih percaya diri lagi Untuk belajar Untuk lebih percaya diri Tidak terlalu overthinking Tidak terlalu cemas Dan berusaha untuk lebih berpositif thinking Bahwa tidak semua orang itu jahat Dan tidak semua orang itu menyerang anda Bahwa Kebanyakan orang itu ingin damai Ingin bergaul Ingin bahagia Dan Itu Semoga bisa mengurah Mengurangi Sikap overthinking Dan berusaha relax Ketika anda relax Orang lain pun ikut relax Ketika berinteraksi dengan anda Nah Selanjutnya nih ya Jika anda mendapatkan Nah Ini ya Nah yang satunya Itu tipe yang low self confidence Tipe yang low self confidence Itu berarti bahwa Anda perlu untuk mengembangkan diri Lebih baik lagi Lebih baik lagi Ini untuk How mature are you Jika anda mendapatkan nilai 10 hingga 27 Anda Berada dalam level Dimana Anda adalah tipe orang yang memiliki tingkat emosionalitas Yang belum terlalu kuat Anda masih lemah Masih butuh orang lain untuk bersandar Di masa-masa sulit Dan itu tidaklah salah Namun terkadang Ketika semakin dewasa Kita dituntut untuk lebih independen Jenis personality ini Masih bergantung pada persetujuan orang lain Selalu ingin Disetujui oleh orang lain Dan selalu ingin bawa kesan menyenangkan Dimana itu adalah Sisi-sisi anak-anak yang Yang kurang realistis Pada zaman sekarang ini Pada usia dewasa Dimana kita harus menerima kenyataan bahwa Tidak semua orang disukai orang lain Tetapi bagaimana tetap bisa berdamai Tetap bisa berinteraksi secara profesional Karena jika Jiwa kekanak-kanakan ini Dituruti Maka tentu saja Khawatirnya akan backlash Untuk diri kita sendiri Nah untuk yang mendapatkan nilai 28-43 Anda Jenis personality ini Berada di antara Kemampuan untuk ingin mandiri Dan kemampuan untuk Mendapatkan kasih sayang Perlindungan Sehingga terdapat Berada di dalam dua dunia yang berbeda-beda Tapi tetap merasa nyaman Nah untuk yang nomor 4-50 Jika Anda mendapatkan nilai ini Ini adalah seseorang yang memiliki Karakteristik Dan level ini merupakan seorang yang dewasa Dan memiliki pendekatan realistis Dalam memandang kehidupan Dia tidak suka argumen Dia tidak suka dapat kusip Dan juga tidak terlalu terjebak Dalam idealisme yang tidak realistis Namun kelemahannya ya Terkadang tipe karakter ini Terlalu serius Dalam jalan kehidupan Sehingga apapun Merasa seperti tanggung jawabnya Ada satu sisi Yang perlu dipelajari Bahwa lebih baik belajar untuk relax Dan menikmati kehidupan My dear students Demikian Mata kuliah dari saya Apabila ada pertanyaan Silahkan bertanya Dan Anda perlu bersiap-siap Untuk Tugas minggu depan Tugas minggu depan adalah Bagaimana Anda mendalami Diri Anda And you make a voice note Jadi bukan video Tetapi hanya rekanan suara saja Yang mana dikumpulkan Minggu depannya lagi Bukan minggu ini Bukan minggu depan Tapi minggu depannya lagi Saya menjabarkan ini sekarang Agar Anda bisa lebih prepare saja Prepare untuk mengenal diri Anda sendiri Lalu bagaimana Anda menyampaikan Diri Anda itu Secara mendalam melalui Rekaman video Rekaman audio Kemudian Saya akan memberikan feedback Melalui meeting zoom Pada meeting-meeting berikutnya Terima kasih Atas perhatiannya Apabila ada pertanyaan Apabila ada yang keberatan Atau apabila ada yang ingin Mengajukan pendapatnya Silahkan menghubungi saya Baik melalui grup Ataupun bisa melalui jabri Terima kasih atas perhatiannya And have a good day